Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Liburan Lesti kali ini menarik perhatian apalagi di sampingnya tak ada Rizky Bilar Ya, sepasang kekasih yang biasanya selalu bersama Sepatu pun biasanya mereka selalu kapalan guest Apalagi mau berpergian liburan Tentu kita semua bertanya-tanya Namun, nyatanya Rizky Bilar pun sudah tiba di Sumba Dia sudah mendarat di Bandara Tambolaka Tentu saja hal itu semakin membuat kita bahagia Karena Lesti kita hanya liburan sendiri Ya, kehadiran dia Mendaratnya dia di Bandara Tambolaka Membuat semua padah papanan bahagia Tentu juga hal ini pun berlaku bagi Rizky Bilar yang udah seneng banget akan menjumpai kekasih hatinya Ya, dia langsung menuju resort lelewatu Sumba yang disana sudah menunggu si dedik Lesti tentunya Pujaan hatinya Pujaan hatinya kepel kiutnya yang selalu membuat kita bahagia Ya, tak hanya Rizky Bilar yang bahagia Lesti pun yang berdengar Pujaan hatinya sudah mendarat dia pun nampak senyum sumberingat saat berenang bersama Putri Rivi Sang manajernya Ya, pangeran berkuda putih itu sudah tiba Pelipur lara Dan hatinya yang bernama Rizky Bilar itu benar-benar telah tiba Mengunjunginya membawa Sebongkah cinta yang penuh dengan hiasan rasa Tentu saja kita semua pada bahagia Termasuk si dedik yang mendarat terlebih dahulu pun merasakan begitu bahagia Mendengar kabar bahwa sang kekasih sudah mendarat di Sumba Tentu di malam hari ini kekiutan dan keuan Malam minggu Lesti dan Bilar akan membikin kita semuanya baper Saat mereka berlibur bersama di Sumba tentunya Ya, karena memang Sumba tempat destinasi wisata Yang tentunya di risetnya saja sudah menyajikan pemandangan dan luar biasa Tapi pantai apalagi saat mau landas Di sana ternyata pemandangan sekitar begitu menariknya Ya, memang Rizky Bilar dan Lesti tak akan pernah terpisahkan Kecuali ajal yang menjemput salah satunya Ya, kita doakan seperti itu saja guys ya Karena hanya yang kuasa yang bisa menentukan segala sesuatu Tetapi keelokan pemandangan saat mereka bersama-sama Hadir di Sumba sepertinya Mereka mempersiapkan hari bahagia itu Yakni mencari lokasi honeymoon yang cukup menarik Dan tentu sesuai bagi keinginan mereka berdua Ya, sang pangeran dan sang putri yang begitu cantik membesona Akan mencari tempat yang cocok untuk nantinya Ketika hari bahagia itu sudah terlaksana Tentu, baik Lesti maupun Bilar Di malam hari ini akan berbunga-bunga Karena mereka sebentar lagi akan berkumpul bersama Tentu, hanya doa dan support bagi mereka Yang tentunya kita selalu berikan setiap saat Agar couple kita ini bisa selalu bahagia Dan bisa bersama kemana-mana Tentu, hal itulah yang membuat kita pada bahagia Saat melihat Lesti dan Bilar pun bahagia Apalagi, liburan di tempat yang direncanakan Akan juga dijadikan honeymoon bagi mereka berdua Tentu, itulah sekelumit kabar Di malam hari ini Menjelang mereka berkumpul Tentunya Jadi bagi kalian yang masih penasaran Tentang bagaimana selanjutnya Kisah mereka di malam hari ini Jangan lupakan untuk selalu stay tune Di channel kita ini Dan klik subscribe tentunya Agar kabar-kabar terbaru Mengenai keuangan kebaparan mereka berdua Kalian dapatkan update-nya di malam minggu ini Tentu hanya di channel kesayangan kita Ini tentunya guys Ya Itu saja kabar-kabar terbaru dari kita Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax